Intro Oke selamat siang semuanya Selamat siang Sudah makan kan semuanya ya Kok kurang semangat ngomong-ngomong Selamat siang Nama saya Marvin Suristio Saya merupakan jurnalis salah satu televisi swasta Dan mikrofon ini mengingatkan saya Akan kerja saya, saya baru cuti kebetulan Oke teman-teman semuanya Disini saya ada yang mau tanya dulu Ada yang sekarang sedang membangun startup Kok ada yang bisa Angkat tangan Oke yang tinggi dong Teman-teman ada yang sedang membangun startup Atau kepikiran Mau membangun startup Oke Tepat sekali karena bisa Sampai saat ini ada di sesi Kelas bisnis karena sekarang kita juga akan Sedikit ngobrol-ngobrol juga Karena tentunya kita akan melihat juga Bahwa di kelas bisnis ini adalah sebuah sesi Untuk sharing knowledge yang akan menghadakan Para pembisnis handal Tentunya di bidangnya masing-masing Dan para teknopreneur yang akan memberikan overview Pengetahuan juga dan juga rahasia Tentang strategi bisnis yang tepat dijalankan Di era milenium ketiga ini Dan kalau kita lihat bersama ya teman-teman semuanya Memang potensi bisnis startup ini sudah semakin tumbuh sangat kencang sekali Selama beberapa tahun terakhir Bahkan bisa selama satu dekade terakhir Sangat kencang dan banyak sekali kemunculan-kemunculan Yang kemudian bisa diterima oleh masyarakat Indonesia Dan melihat fenomena ini banyak orang yang berlomba-lomba Untuk mendirikan startup Namun tidak dapat dibungkiri Bahwa mengembangkan sebuah startup ini tidak mudah Yang sudah punya pengalaman pasti juga ada pengalaman ya Kok memang tidak mudah ya bagaimana membangun sebuah startup Dan juga untuk menjalankannya selama beberapa tahun ke depannya Nah pada sesi ini kita akan sama-sama belajar dari toko profesional Saya akan langsung saja untuk menyingkat waktunya Saya akan perkenalkan yang pertama adalah Leontinus Alva Edison selaku vice chairman And co-founder Tokopedia Bisa bergabung sebelah sini? Oke, mas Leon silahkan Oke, silahkan duduk sebelah sini Dan berikutnya saya kan Boleh sebelah sini? Nah silahkan Dan juga yang berikutnya saya undang juga Adalah CEO dari Dana Vincent Iswara Kita berkata putai namanya juga untuk mas Vincent Oke Nah, karena kita formatnya sekarang santai Tapi serius Jadi kita nanti akan sambil ngobrol-ngobrol juga Boleh sebelah sini? Boleh Tenang, tidak akan diadu kok Oke, karena teman-teman disini kita formatnya sangat santai sekali Tapi juga serius kita akan belajar sama-sama seperti apa sih kiat-kiat Dan menemukan inspirasi seperti apa Yang kemudian bisa diaplikasikan bagi para pemisnis-pemisnis muda ini Jadi nanti kita akan sambil interaktif juga tentunya Sembari kemudian kita diskusi Nanti kita akan ada sesi untuk bertanya dari para hadirin semuanya Oke, yang pertama mungkin saya akan langsung tanya saja mungkin ya Sama mas Leon ya Ini kan sudah unicorn ya ngomong-ngomong ya Dapat predikat unicorn itu termasuk jadi beban atau kebanggaan sih? Sebenarnya tidak penting sih Tidak penting? Iya Tidak benar karena kita tidak pernah pikirin itu Sebenarnya saya juga tidak tahu unicorn itu apa Karena kita tidak pernah pikirin Saya juga tidak tahu misalnya siapa sih yang mencetuskan sebenarnya istilah unicorn itu dari mana Saya tidak tahu tapi saya juga tahunya belakangan Misalnya pada saat sudah mulai nge-top Udah mulai istilah itu sudah mulai nge-top radar di kalangan ekosistem teknologi Ya sudah akhirnya oh ini apa segala macam Jadi ya itu yang pertama lah Jadi bagi saya sih sebenarnya tidak terlalu penting Karena kalau di tokoperasi gini Kita secara itu tidak pernah mikirin kita itu nomor berapa gitu Oke Kita bahkan di shower meeting kita juga tidak pernah bahas Kita itu nomor berapa Siapa di bawah kita Siapa di atas kita itu tidak pernah dibahas Tapi yang kita bahas itu selalu Visi-visinya kita apa Terus bagaimana kita problem solving masalah yang ada Terus Sembari masih tetap jalankan core visi-visinya kita Kita mau evolve ke arah mana Karena walaupun kita teknologi company Kita juga tidak boleh tidak berubah Jadi kalau kita tidak evolusi Ya kita akan mati gitu Jadi itu yang sebenarnya kita bahas Misalnya contoh yang salah satu contoh kita bahas itu gini Kalau kita lihat teknologi company di dunia Misalnya eBay ya eBay itu 5 tahun lalu 7 tahun lalu eBay sama sekarang itu sama-sama aja Tapi lihat company kayak Google, Facebook, kayak Alibaba 5 tahun lalu sama sekarang itu mereka totally beda gitu Jadi hal-hal kayak gini kita bahas Ya itu kita gak peduli sih kita unicorn atau apakorn gitu Popcorn juga boleh lah Kira-kira begitu ya Ini beneran nih bukan cuma demi public speaking saya mau begini Tapi karena kenyataannya memang beginilah Oke tapi dengan kemudian setiap tahun berganti Kemudian juga sepertinya juga dari Tokopedia pun juga semakin berkembang juga Dalam segi pendapatan juga, exposure juga dan juga lain-lain Itu menemukan fokus itu dari mana? Menemukan fokus? Fokus itu untuk mengembangkan Gimana ya ngomongnya ya Gini kita sebenarnya ada sejarah sedikit sih Mungkin posisi saya itu agak unik dan gak sama dengan saya sama William posisi kami berdua itu agak unik dan beda dengan entrepreneur lainnya mungkin ya Karena kita justru misalnya titik terendahnya kita itu pada saat kita belum mulai Tokopedia sebenarnya Nah jadi pada saat kita mulai Tokopedia itu tuh kayak kita lihat harapan di masa depan gitu Kita lihat di terowongan yang gelap kita lihat di ujung tuh ada cahaya terang gitu Jadi kita sama-sama menuju ke sana Nah karena posisi kami berdua seperti itu Jadi justru waktu jalanin Tokopedia itu kita super semangat gitu Justru kita merasa ini wah ini nih gitu Udah kita gak usah kemana-mana hantum terus aja Jadi fokusnya memang gak pernah kemana-mana sih gitu Dari awal karena kita malah lihat harapan jadi kita kejar terus harapannya Mungkin posisi setiap entrepreneur beda ya Nah kalau posisi saya dan William dulu dari dulu 2000 tujuan Waktu kita mulai brainstorm ide sampai sekarang itu sama gitu Maka kita gak pernah kehilangan fokus sih Oke Menarik juga ya tidak pernah kehilangan fokus tentunya Jadi memang satu tujuan saja Dan saya memang fokus di sana tidak usah memperdulikan Mungkin ya ada cerita-cerita Atau punya senentingan-senentingan lain seperti itu ya Oke ini termasuk juga salah satu yang perkembangan cukup pesat sekali Bahkan sangat pesat rapid growth ini dari dana sendiri Mas Vincent ini ditetapkan sebagai aplikasi yang resmi Pada Desember 2018 Kalau saya tidak salah pada waktu itu Tapi kemudian sekarang sudah banyak sekali mengakuisisi Banyak sekali pihak-pihak lain Rahasianya apa sih dari dana? Rahasianya? Rahasianya apa itu? Rahasia? Gak ada sih ya Jadi bisa dibilang Apa ya? Jadi seperti tadi Leontinos bilang gitu Sebenarnya Every company Every startup itu Dibuat Because there is an intention What we call it a mission Yang kita lihat itu Kalau dari dana sendiri melihat Misinya dari kita itu Tujuannya It's Quite impactful Jadi kalau kita melihat Apa sih sebenarnya dari tujuan dari dana ini Adalah selalu kita sampaikan Dan berulang-ulang setiap minggu Saya sampaikan ke teman-teman di dana semua juga gitu Bahwa We want to transform Indonesia Oke Tapi transform ke apa? Jadi ke apa itu makanya jadi company We want to transform Indonesia into a digital economy Oke Karena sekarang ini kita melihat bahwa Indonesia itu sudah ekonomi sudah berlangsung sudah lumayan Perkembangan juga cukup bagus Apalagi dengan dengan Bapak Presiden yang kita dapat sekarang ini Dengan infrastructure apa semua Kita ingin membantu Melebih meng-accelerate lagi Dan supaya bisa menjadi ke digital economy Itulah tujuan dari misi kita Nah dari tujuan dari misi kita itu baru kita melihat gitu bahwa Kalau untuk merubah ke digital economy potensialnya seberapa besar Nah kalau kita lihat berapa besar itu kita melihat dari target market ya Target market berarti kita bisa mulai pilah gitu Berapa banyak sih penduduk Indonesia 269 juta Terus berapa banyak penduduk Indonesia yang ready Berarti berapa banyak smartphone users ya kita anggap gitu Kan itu akses untuk digital sekarang itu semua kebanyakan dari mobile phone 150 million users So dari situ baru kita lihat oh kita ada target 150 million Okay so let's try with whatever it takes necessary to get them So they can be part of this digital economy Nah itu jadi kalau kita bilang sekarang kita baru mulai ya bener Desember 2018 Dan lumayan progress Cuma setiap kali kalau dibilang gitu di kantor juga apalagi dengan teman-teman gitu Gimana kita cepat nggak? Kayaknya masih kurang masih jauh Kita ini baru ya kan dari 150 juta baru paling berapa gitu Sekarang 10% 12% masih banyak lagi gitu Jadi kita harus tetap kejar harus tetap Karena ini adalah sesuatu yang missionnya itu impactful Nah kita lihat selalu dari sana Jadi kalau untuk cepat apa tidak it's relative To be honest not fast enough Okay kurang it's not fast enough Tapi bagaimana kemudian bisa kemudian jump in Di tengah perkembangan ya ekonomi sangat kencang sekali Banyak sekali kemudian ekonomi digital dari para aplikator juga Yang semakin banyak kemudian bisa muncul and pop up become one of the biggest Itu bagaimana itu kemudian? Apakah sudah diproyeksikan sebelumnya? Once again kan kita selalu tahu ada missionnya gitu Kita lihat dari missionnya terus kita lihat target marketnya Plan is always how to convert the first user, second user, third user Sebenarnya yang paling penting adalah Apa value proposition yang kita create So these users will change Okay Nanti bisa saya jelaskin value propositionnya Terus abis itu kita juga melihat From based on that value proposition How fast can we deliver it? Itu dulu Sebenarnya kan every company pasti punya value proposition Nantinus pasti punya dengan Tokopedia Kita punya dana BCA punya dengan customernya Value propositionnya itu ada Nah sekarang this value proposition itu Gimana kita make sure we deliver as soon as possible For example our value proposition is always going to be open We're going to be user friendly And we're always going to be trusted Nah ini gimana Trusted itu dengan security Dengan risk management Dengan apa Dan make sure Jadi transaksi itu protected Open berarti kita bekan use by everyone Yes Our applications bener-bener terbuka So everyone can adopt it So how can now we start this As soon as possible To be honest back again There's still a lot of work that we need to do But based on this principle Then we make sure that our value proposition itu Bisa diterima dengan pasar I think we're lucky and somewhat semi-plan But also lucky that market accepted That our value proposition Three value proposition itu Bisa di adopt dengan cepat Oke Dan dari Tokopedia sendiri bagaimana Kemudian melihat perjalanan selama berapa tahun? Sepuluh tahun ya? Ya udah sepuluh tahun Sepuluh tahun Bagaimana bisa kemudian pada waktu itu Bisa memproyeksikan bahwa Kita akan bisa perlahan-lahan Bahkan sekarang juga menjadi sangat besar Di era digital ini Dan kemudian Tokopedia menjadi salah satu pemain terbesarnya Bagaimana memproyeksikan itu dulu? Sebenarnya Gak tau sih Paling Tapi gini Lebih enak mungkin saya share journeynya Jadi Tokopedia itu awalnya kenapa sih kebentuk gitu Kita Karena saya dengan William itu Kita kerja di Jakarta Kita kerja di Sigma sebenarnya Jadi Mungkin kalau yang kenal Pak Toto Sugiri dan kawan-kawan Nah itu bos-bosnya kita dulu Nah Waktu kita kerja di sana Kita berdua itu orang daerah Teman-teman kita itu Sudah lahir Sekolah besar di Jakarta Jadi mereka Agak beda pengalaman dengan kita berdua lah ya Nah Pelan-pelan kita apa? Sebagai Orang yang tinggal di daerah Kita tuh ngeliat di daerah tuh gak banyak peluang Gak kayak Jakarta gitu Apapun bisa hidup Asal kita kerja keras Semangat kita bisa hidup Kalau di daerah tuh enggak Karena Ujung-ujungnya Ya paling jadi SME Entrepreneurs Udah itu yang paling maksimal gitu Nah tapi ada beberapa teman kita yang lebih sukses lah Ekonominya lebih baik Kenapa? Karena mereka Bisa ke Jakarta Mereka bisa ketemu dengan prinsipal Ketemu dengan nasi luar distributor Jadi Mereka punya kesempatan lebih Jadi dari dulu kita lihat gapnya di Indonesia itu memang besar gitu Nah Kemudian yang kedua Kita lihat as a consumer juga sama As a consumer tuh Di daerah itu gak bisa dapatin segala sesuatu yang baru Semua yang baru bisa kan di kota besar Punya uang Mau beli juga gak bisa Nah tapi kalau pun ada Terbatas Nah harganya mahal Nah jadi sebenarnya Dua hal ini yang bikin kita Bikin Tokopedia Makanya kita punya Kita state dengan clear banget vision kita kan To create a platform where anyone can start and discover anything Nah sebenarnya itu yang pertama kali dulu Nah itu Tokopedia akhirnya ada karena itu Nah kemudian baru mulai kita evolve gitu loh Nah evolve nya Apakah gue bisa prediksi Tokopedia ke sekarang tuh Enggak Enggak juga Karena evolve nya tuh yang paling penting ini Yang paling penting kita build fundamental yang baik Sesuai sama visi misi nya kita Kita mau bikin platform Nah ada beberapa rule of thumb dari visi misi nya kita yang harus kita pegang teguh Misalnya contoh Tokopedia dari awal kita platform Ya Jadi kita harus partners dengan berbagai entrepreneurs besar maupun kecil supaya ekosistemnya jalan Nah jadi dari awal kita gak akan pernah jualan sendiri Pasti partners nya adalah merchant kita Ya Payment juga sama logistik juga sama Nah Udah jalan gitu Nah kemudian Di tengah-tengah itu Ada masalah Yang penting kan Again Fundamentalnya bagus Kita problem solving masalahnya Nah makin kita problem solving masalahnya makin kesini makin kesini Karena perbedaan Apa Karena teknologi udah makin maju apa segala macem Jadi itu yang bikin kita evolve gitu Evolve-evolve sampai kayak sekarang Jadi sebenarnya journey nya itu begitu Nah saya gak bisa bilang rumus pastinya karena itu semua tergantung situasi kan Tergantung kita itu sehari-hari kita dapat input apa Dapat input apa dari shareholders Dapat sharing session apa dari teman-teman kayak gini gitu Dapat input apa dari merchant nya kita Dapat input apa dari buyers nya kita Nah itu semua kita ramu jadinya kita makin lama makin bisa evolve gitu Ya pokoknya yang penting jangan tetap aja sih Jadi kenapa bisa kayak sekarang contoh lagi ya satu ya Coba teman-teman merenungkan lagi Misalnya sekitar 3-4 tahun lalu ya Kalau ngomongin logistik itu apa Pasti orang ngomongin wah nanti ke depan Orang akan kirim drone semua gitu Ya bener kan Nah gak ada satu orang pun di dunia ini Ini 4 tahun lalu ya pada saat itu yang kepikiran bahwa Gosen itu bisa dipakai integrasi dengan e-commerce Gak ada yang bikin itu Kalau ngomongin logistik pasti ngomongin warehouse automation Ngomongin drone segala macam tapi waktu itu Gara-gara Nadiem sama William duduk ngobrol bareng Nadiem curhat dia bilang eh driver gua ya kerjanya tuh cuma pagi siang sore Udah di tengah-tengah itu tuh nganggur Kenapa pagi ngantarin orang ke kerja atau sekolah Siang ngantarin makanan malam pulang sekolah Atau pulang kantor gitu Terus tengah-tengah gak ada kerja nih Jadi gimana? Terus William bilang eh yaudah lu kalau gak ada kerjaan ngantarin barang gua aja Kan barang gua kan 24 jam terus tuh Yang penting ada orang order lu bisa ngantar-ngantar gitu Nah akhirnya jadilah kita gitu Dimanapun gak ada tuh logistik yang manfaatin rat sharing itu adanya di kita Nah jadi kenapa sih bisa kayak gini ya Karena mindsetnya kita tuh Masih kita problem solving Kita mau selalu pokoknya We want to do the best for our customers Customer kita kan partners, buyers, sellers gitu Nah jadinya kecipta gitu Jadi kadang kita memang bisa inspired by other success story Tapi banyak tuh yang harus sehari-hari kita dapet insight Insight-insight lokal semua kita dapetin Nah itu yang bikin kita bisa evolve terus lagi Jumlah toppers berapa sekarang? Toppersnya? Kita money active users kita udah 90 juta lebih 90 juta lebih Terus kita punya merchants Thank you Terus merchantsnya kita terakhir itu saya 6,2 jutaan Merchantsnya kita itu yang aktif ya Yang aktif sih gak usah dihitung lah Baik Kalau maintain engagementnya gimana berarti dengan para toppers ini sendiri Nah gini engagementnya juga Evolve juga Jadi dulu saya masih ingat gini Mimpinya saya tuh saya pengen bikin platform yang Mirip-mirip dengan Google Facebook lah Maksudnya gini Google tuh gak pernah ngajarin kita pake Google tapi kita tau sendiri kan Ya Wah explore sendiri Saya juga pengen gitu Bisa kok merchant kita kalau dia tech savvy enough dia bisa Nah sayangnya ini Indonesia gitu Nah makanya evolve Jadi dulu kita light touch banget Kita gak usah ngapa-ngapain Tapi sudah banyak orang-orang Indonesia yang sebenarnya lumayan tech savvy Jadi mereka bisa pake Tapi sekarang beda Makin kita perbesar jangkauannya Tokopedia Makin banyak tipe-tipe merchant yang beda-beda Akhirnya sekarang Kita udah mulai ada team merchant relations Regional expansion Kita bilang RGX Nah itu yang Team Tokopedia yang high touch ke semua merchant kita Karena memang gak semua orang bisa diperlaku hal yang sama sih Jadi sekarang gimana engagementnya ya kita udah ada macam-macam Kita bikin community, kita bikin ini, begini, begini gitu Oke Kalau dari dana sendiri ini salah satu jargon yang paling melekat di masyarakat adalah Hashtag ganti dompet Nah itu sudah ada ya sejak berapa bulan lalu itu ganti dompet Kita pas justru pas launching di Desember 2018 itu mulai untuk hashtag ganti dompet ya Oke ini hashtagnya masing-masing ya mulai aja dulu ganti dompet Berkaitan ya mulai aja dulu ganti dompet ya Oke awalnya itu kemudian terpikir untuk kemudian membuat jargon dari ganti dompet itu Dengan kemudian kondisi ekonomi digital kita yang juga sudah growing Or still on progress growing Dan juga tantangan dari dana untuk bisa meyakinkan engagement dari para merchant-merchant ini Itu bagaimana strateginya? Ini sebenarnya kita cocok nih mulai aja ganti dompet betul ya Nyambung kan sobat lain Jadi emang dari depan emang misinya seperti tadi saya tampilkan kan untuk digital ekonomi gitu Jadi kan sebenarnya kita tuh dari depan sudah mikirkan langsung kita punya fokus, kita punya intention, kita punya tujuan itu apa Kenapa itu ganti dompet ya Jadi kan sebenarnya kita sendiri merasa sadar gak Kalau apapunnya di dompet kalian itu sudah A thousands of thousands Oke cash itu dimulai dari 600 BC Terus coins ya, coins itu 600 BC Terus cash itu sekitar awal-awal itulah few hundred AD Terus kartu itu invention of 1950s Jadi sebenarnya semua yang di dompet anda itu sebenarnya sudah ketinggalan zaman banget Itu tuh udah jadul lah kita ngomongnya ya So it's time to really change Jadi kalau kita ngeliat bahwa teknologi itu adalah sesuatu yang untuk berubah Yang tetap berubah, tetap maju, tetap ada perkembangan So whatever you've been using in your wallet itu sebenarnya sudah obsolete Kenapa gak kita ubah? Makanya kenapa konsep ganti dompet gitu adalah bener-bener Because it's time for you to change For me it's very personal Kenapa? I always left my wallet at home Okay Ketinggalan terus Selalu ketinggalan Always gitu selalu Jadi apa yang terjadi? Pinjem dong That's why ganti dompet itu penting sekali Karena kalau bisa imagine gitu Kalau dompet bisa diganti di mobile phone Semua dibawa Mobile phone gak ada yang ketinggalan kan? Gak pernah ketinggalan kan? Jarang Semua pasti Mobile phone pasti dah selalu dibawa all the time Nah itu kenapa ganti dompet itu Hashtag yang bener-bener maksud dari intikat kita Nah sekarang sebenarnya tapi bukan cuma kita ngeliat apakah berubah dari dompet tiba-tiba menjadi mobile phone And that's it That's finished gitu Selesai kerjaan No Having your digital wallet Having everything that you do in digital Bener-bener semuanya sudah dalam arti No longer physicals And when you said about digital wallet Itu gak bener-bener cuma dalam arti bener-bener dimasukin handphone It's actually in the cloud It's actually stored somewhere So the thing is you will never lose it Gak bakal udah hilang Every time anywhere you need it, it will always be there And sekarang orang-orang selalu bilang gitu Oh kalau gitu gak safe dong Nanti bisa-bisa datanya hilang apa gitu Di-hack gitu ya Actually it's safer It is safer Digital is safer Kenapa? Kalau dompet Ketinggalan Misalnya ketinggalan di restoran, tinggalan di cafe apa gitu Diambil selesai Cashnya hilang, kartunya bisa dipakai Kalau ketinggalan digital Actually there is a lot of authentication, verification, risk management behind it That actually protects your money Makanya we dare Kita itu berani menanggung untuk 100% guarantee money back if anything is gone Kenapa? Because we know it's actually more secure Itu bisa kita lihat dari statistik Bisa lihat dari performance Itu semua kita Fraud loss everything is very low Oke Nah sekarang itu baru satu konsep bahwa It's actually safer It's actually better and safe faster Nah kita ngeliat sekarang diadopsi nih Di lingkungan Diadopsi dengan merchantnya Diadopsi dengan konsumernya Diadopsi dengan financial institution What will happen is the acceleration of aggregate payment Oke Nah Apa itu artinya? Acceleration of aggregate payment Bahwa Kemampuan everyone to circulate this Will improve the economy It's an acceleration of economy Jadi sekarang semua bisa di do it instant Anytime Anywhere Anyplace What really happen And this is already being researched by many many publications An aggregation of this expense The aggregation of this And then the acceleration of this transactions Will increase the economy of a country So Apalagi di negara ke Indonesia ya Indonesia is very big Indonesia is very wide Indonesia have so many things A lot of produce I think Like you said You already have 6 million And I'm sure there's a lot more people If we can really convert all of them into digital economy The Indonesia that we see today Is going The Indonesia that we see in the future And this is short term future I say in the next 3-5 years Will be the different Indonesia that you see today It will be a much better Indonesia But how do you engage Kepada para merchant-merchants itu sendiri? Karena memang yang bisa dikatakan Kemudian membawa nama dana Banyak orang pada waktu tahun-tahun ini Masih melihat Oh masih baru, masih baru How do you convince them? Bagaimana meyakinkan mereka? The good thing is It's not only kita nih sekarang Pemainnya ada banyak ya Sekarang ada kita Ada GoPay Ada OVO Ada Link Aja Ada Cashback Ada banyak It's good So now everyone educating The market gitu So many ways to educate Emang sekarang kita Semua yang bener-bener Trying to educate If you see it Ada Cashback Ada Promotions Ada Discounts And The fact is It's a learning curve Sebenernya kalau kita bilang Apalagi dari sisi business kan It's all about customer acquisition It's all about customer retention It's all about educating the customers Yeah And the more players in it The happier we all are Why? It's easier to convert people Who are already digital Than try to convert people Who's not digital And this is a surprising number for me I don't know if you know Last quarter The people who use e-money And that's including digital wallets Including the non-digital cards Which is actually only 15% of those are cards Yeah It's a total of this digital wallet Now already transaction is more than Cut to debit or cut to credit Lebih dari itu Yes Wow So the adoption in Indonesia Is actually very fast So meaning now More and more people actually Getting into this digital economy It's still early Beneran Masih banyak I think there's a lot of leeway That the market still need to move To change But it's acceleration to go there It's already happening And this is the best time ever If anyone of you here Wants to be a startup Wants to be an entrepreneur Wants to be into this digital economy This is the time Tapi kalau kita melihat dari jargonnya Kalau misalnya ya Masyarakat di sosial media Itu saya lihat ya Ketika kemudian mengomentarnya mengenai dana Pertama yang pasti dilihat adalah Cashback Bahkan terakhir itu sampai cashback 100% Bisa sebenarnya itu? You will never give up on Doju Okay Now here's the thing It's all about educating The customer Cuma paling penting ini I'm a fundamentalist I've been in this industry For a very long time I've been I mean it's really One of the first two Fintech player in Indonesia Started in 2008 And we always track our metric Our LTV Our customer expenditure Our customer retention Our customer lifetime management cost And everything Yang paling penting itu adalah A unit economic metric That you track That one day you know for sure That you can get it back Itu yang paling penting sekarang So we need to be conscious About how much we spend money We need to be conscious About how much we're paying To get them Because here's the thing right You want to acquire But you don't want to rent There is a now There is a term Acquisition and retention Is great But don't rent Meaning you just renting them And then one day Once you know This is what's happening When you spend too much money And then everybody else Is spending too much money And then so they're not Becoming loyal at all And one day They'll just move on To the others And then will not use again So you're just renting them Promotions, discounts, incentive Is just to help educate The most important Is always to create a future To create a technology To create the value proposition That I mentioned So when there is no promotion There is no discount You will always still be better You will always be something That people need Itu yang paling penting Jadi jangan sampai Create something Yang give them incentive Terus mereka Setelah insentifnya hilang Mereka menghilang Right now All of us is educated This is all educational period The fundamental thing is You always need to create The technology Value propositions And things that you will Really actually Forget your wallet sekarang And use your Mobile as a payment And then after that You benefit Because it's faster It's more trusted It's cheaper And then it's really Value to you And not only to you But to merchants To the banks That's the thing So at the end of the day Back again It's about acceleration of economy Okay Okay, bye Dari Tokopedia sendiri Mas Don Ini 10 tahun sudah mendiri Kemudian juga rahasia Kemudian menjadi selama satu dekade Menjadi yang salah satu yang terbesar Juga growingnya Adalah fokus Tapi bagaimana dengan Maintain di dalamnya SDM-nya sendiri Selama 10 tahun ini Bagaimana kemudian Meng-engage SDM di internalnya Engage-nya sih macam-macam Tapi ada beberapa prinsip sih Jadi gini Saya Dulu Dulu kan Waktu awal Tokopedia Itu Semuanya William dan saya yang tentuin Tapi Kita juga Beruntung Karena kita dapat Mentorship Dari investor-investor kita Bahwa Ya kalian jangan kayak gitu Enggak bisa Kalau kalian Begitu Nanti bolternetnya di kalian Nah Terus Kita juga Makin kita Strategik ya Karena makin kita Hands off dari Dari kerjaan operasional Kita jadi punya Waktu berpikir Waktu belajar Waktu baca Lihat-lihat Tap video Inspirational video Semuanya lebih banyak kan Waktunya kita Jadi kita Belajar banyak juga Gimana Jadi Yang pertama sih gini Yang pertama Ini yang saya belajar dari Prinsipnya Jeff Bezos lah gitu Jadi dulu Waktu pertama kali Kan Dia juga Start new company Jadi pasti semuanya Dia kerjain gitu Jadi misi pertama Dia adalah Dia itu Orang yang mikirin What to do Tapi setelah itu Dia udah tau What to do Dia juga orang yang mikirin How to do Nah tapi Makin Amazon besar Lama-lama Dia bilang Wah Kalau bottlenecknya di saya Mati nih Jadi Dia evolve Menjadi Dia pikirin What to do Tapi How-nya dia cari orang lain Yang bisa bantu dia How How-nya Itu Udah lama itu Nah sekarang dia berubah lagi Jadi Sekarang Leadershipnya Jeff Bezos berubah lagi Dia bahkan sekarang Bukan masalah What sama who lagi Tapi Eh what sama how lagi Tapi who-nya Jadi mulai sekarang Dia itu cari who Person dulu Nah Orang ini Who ini Yang akan bantu dia Mikirin What-nya apa Dan how-nya bagaimana Nah jadi ini Leadership evolving ya Nah ini yang Yang juga Menurut kita Sangat-sangat penting Jadi kita juga Mengaku ini Kita juga Mulai mempersiakuin diri Ke arah sana Nah yang paling penting itu adalah Kita bisa set direction Tapi yang paling penting itu Tim yang di bawah kita itu Harus punya sense of belonging Nah gimana sih cara bikin Mereka punya sense of belonging Kita tuh gak boleh kasih perintah Jadi kita harus brainstorming Style-nya Nah jadi menurut saya key-nya itu sih Jadi key-nya adalah We set the big pictures The direction and everything Tapi the detail of how-nya Itu tuh biar team-nya kita yang Take decision Jadi tim yang di bawah kita itu Kita kasih mereka Ya udah lu Take decision sendirilah Gak usah apa-apa Tanya gitu Menurut saya Itu salah satu key-nya sih Trust berarti ya Jadi trust Terus Dengan mereka take decision Mereka itu As a person mereka juga grow Jadi kita Kita sebenarnya growing mereka sih Bukan Bukan growing kita sendiri Jadi tugasnya saya itu cuma Lebih ke arah Managing people Process communication aja Itu yang paling penting Ya Jadi itu sih menurut saya key-nya Baik Oke kita bikin tepuk tangan Untuk kedua narusumber kita Baik Sekarang saya akan langsung buka saja Untuk sesi tanya jawab Mungkin saya akan langsung buka Oh sudah ada sebelah sana Baik Masnya yang pakai baju warna ini ya Hitam ya bisa berdiri Panita bisa minta tohong Bisa disebutkan nama Dan juga asal dari mana Serta pertunjukan kepada siapa Selamat siang Terima kasih Saya mau bertanya kepada Mas Leon Sebenarnya pertanyaan saya Sangat mendasar sekali Jadi ini kan saya juga ada startup gitu ya Dan itu modal saya udah keluar 2M gitu Kurang lebihnya Nah itu Kalau boleh nanya nih kalau boleh Itu Tokopedia dulu gimana sih Modal awalnya itu berapa gitu Kisarannya aja gitu Oke Mari kita buka rahasia disini sekarang Sampai soalnya saya sampai sejauh mana gitu loh Saya 2M ini saya masih kurang gitu loh Kurang lagi, kurang lagi gitu kan Kita mau sejauh bakar duit ini gitu ibaratnya Sampai dimana tau titik ini tuh disini gitu loh Ini disini kayak tadi kan Mas Leon bilang Oke ini pokoknya saya hidup mati saya disini Gitu seolah-olah Sorry Tadi nama saya Baja Saya dari Jakarta Baik Terima kasih Terima kasih Oke langsung kita jawab ya mungkin ya Silahkan itu Langsung kita buka rahasia Itu modal awal berapa Saya Baja dari Jakarta ya Namanya keren Mental Baja kita Betul Setuju Gini sih kalau Gini saya nangkep Saya agak khawatir sama pertanyaannya Karena Bukan apa Bang Gini tadi Vincent udah bilang kan Yang paling penting itu Good fundamental sih Jadi kalau menurut saya Kita bikin Company itu Gak boleh Cuma Pengen fundraising aja buat bikin company gitu Itu gak boleh Ya Harus ada purpose nya kan Nah atau misalnya Saya bikin company supaya Ya apalah macem-macem itu tuh Agak-agak salah sih Jadi kalau menurut saya Kita bikin company Itu mesti Paling pertama itu Mesti problem solving Nah Problem solvingnya Boleh Evolving Tiap 5 tahun Ternyata Terinspirasi oleh hal-hal yang baru Berubah Berubah Makin berkembang Mungkin bukan berubah tapi Evolusi lah ya Bukan berubah ya kan Makin berkembang Itu oke gak apa-apa gitu Semua perusahaan besar juga begitu Tapi yang paling penting itu Jadi kita harus Problem solving dulu Nah kalau kita gak problem solving Kita itu Maksain sesuatu Yang orang gak butuh gitu Nah Jadinya Akhirnya ya Begitulah gitu Nah terus Kemudian masalah Model Masalah dana itu Again Menurut saya Tergantung karakteristik Entrepreneursnya Tergantung bisnis modelnya Tergantung industrinya Jadi misalnya Contoh Tokopedia itu kan Kita kan internet company Kita itu Bukan e-commerce company sebenarnya Kita internet company Kita platform kan Itu akan Akan beda Fundamentalnya Kalau saya itu bikin E-commerce company Gitu Misalnya contoh E-commerce company kan Ya macem-macem lah Jadi e-commerce itu Nah kalau Kalau kita bikin Bisnis modelnya Ada yang harus Profitable from day one Ada yang enggak Gitu loh Ada yang Nanti dia Revenue channelnya Dari advertising Itu beda dengan Revenue channelnya Dari yang lain gitu Nah Nah jadi ini yang Lebih penting sih Jadi sebelum Tanya modelnya Berapa segala macem Waktu saya Mau bikin company Saya mau problem solving apa Terus Ada enggak Success story company Yang mirip Dengan apa yang saya bikin Terus Success story company Tersebut Karakteristiknya Sesuai dengan Foundernya Sesuai dengan Culture market Segala macem di Indonesia Nah itu kita bisa Terinspirasi dari situ Observasi dulu Ya tentunya Karena menurut saya Langsung jam ke arah Itu Makanya saya agak Khawatir sih Takutnya saya takut kasih salah Salah Ini lah Salah Arahan Atau gimana gitu Itu agak bahaya gitu Nah kalau menurut saya Tergantung gitu Jadi misalnya Kalau saya dengar tadi Pembukaan dari MC kan ini Audiensnya banyak Second, third generation Nah tiap orang mungkin posisinya beda Mungkin misalnya Kalau dari generasi yang Keluarga Orang tua dan keluarganya Sudah punya fondasi yang kuat Itu mungkin cara mulainya beda Dengan First gen entrepreneurs yang dari awal Dia memang belum ada apa-apa gitu Nah itu totally beda Saya gak bilang yang second gen ini gampang Enggak Sama-sama susahnya gitu Tapi again Itu sih yang paling penting Jadi Propon solving Terus Pikirin fundamentalnya Terus langsung tau misalnya Bukan langsung tau sih Tapi cari-cari tau Evolving terus Revenue channelnya bisa dari mana Bisa dari mana Terus fundamentalnya baik Gimana kayak Vincent bilang Jangan ngandelin promo Apa segala macam Nah itu tuh lebih penting Nah nanti Financingnya ya bisa macam-macam gitu Financingnya bisa macam-macam Bisa besar bisa kecil Kalau langsung profitable from day one Kan kondisinya beda dengan Internet company yang misalnya Nanti dia monetisinya dari advertising misalnya Nah itu beda-beda sih Gitu Mau menambahkan? Mungkin kalau dari saya ya Sebenarnya saya juga ada pertanyaan balik Kalau yang penting ini Do you believe in your business? Yes Okay So even if there is no money coming in Will you still do it? Then do it Seriously At the end of the day Itu yang harus dijadip panduan You believe it The market needs it As long as you serve the market needs With whatever your ideas Trust me You will make it Investor will see it Talk to investors Right? They will see Oh you're doing it well You're doing it not well But there is a market need There is no market need Itu yang paling penting Itu sekarang Money Will come If your business Make a really value Valuable proposition To your customer You too will always Semoga sudah bisa menjawab Dan jawab patah merah ya Mas Bajai ya Masih banyak sekali tentunya di sini Startup-start line ya Oke Pertanyaan berikutnya Oke Sebelah sana boleh? Mas silahkan berdiri Di sini sorry mic Oh di sebelah situ Oh di sebelah situ Boleh boleh Ingat berikutnya Nama saya Astrid dari Jakarta Mau nanya untuk Pak Leon Kebetulan saya juga first-gen entrepreneur Jadi saya merintis usaha Awalnya kan waktu baru-baru Tokopedia kan What sama how-nya kan dikerjain sendiri Semua sampai akhirnya bottleneck How-nya itu kita cari orang lain Nah itu mungkin pada saat tahap what-nya How-nya orang lain mungkin itu seru ya Karena kita gak perlu ngerti teknis banget We're the one that is creative And have the thinking And get someone else to do it Nah sekarang kan at the stage Dimana Tokopedia mungkin udah gede banget Even the what and the how itu Harus di delegate lagi ke orang lain gitu loh Jadi tahap ke who Jadi mungkin kayak tadi Pak Leon bilang Lebih managing people ya Managing team Leading the team Nah itu Pertama mungkin kebayang gak sih dulu Waktu punya cita-cita Tokopedia itu Dan yang kedua Perasaannya gimana gitu Apakah kangen dengan waktu Tokopedia Masih Aku masih what aja Atau what and how gitu Do you actually lose your freedom Being a startup entrepreneur atau founder Setelah you know Berdatangan investor-investor Nah itu aku pengen tau sih Gimana Thank you Oke terima kasih Langsung aja boleh Enggak sih sebenernya Enggak kangen ya zaman masa dulu Enggak kebayang Karena ini proses aja sih Jadi di mentoring gitu Dijelasin Saya pernah dimarahin sama investor Katanya Lu ngapain Founder kok Pegi-pegi nginep-nginep di data center Saya bilang lah kalau Enggak gue yang pergi siapa Nah kayak gitu Karena kan Dulu kita Enggak kayak sekarang lah Dulu kita belum fleksibel Untuk bisa hire high quality talent Jadi sekarang banyak hal yang Waktu itu Tokopedia pernah 2 minggu problem Saya sendiri yang bolak-balik di data center Karena bukannya apa-apa Tapi bagi tugas lah Jadi ada tim kita yang stand by di kantor Saya ke data center Calling-callingan Masalah saya tidur di data center gitu-gitu Nah tapi menurut saya enggak Enggak kebayang gitu Nah terus yang kedua Kangen atau enggak Terus terang Enggak Enggak kangen ya Gini Gatau ya kalau saya Mungkin William juga sama ya Saya sama William itu Kenapa kita enggak kangen Karena gini Karena Saya Menikmati Gini loh Menikmati evolusi sih Jadi saya juga ngerasa Ada orang memang yang Dia itu stress Stress kalau misalnya Udah di company besar Jadi Dia bilang kok dulu Saya begini aja udah gitu Sekarang Oh harus gini harus gini Tapi kalau menurut saya Tokopedia itu Sekarang posisinya itu Paling krusial Karena kita itu Company besar belum Tapi kita enggak bisa balik ke 5-6 tahun lalu Berasa ada apa-apa Saya masih bisa hands on gitu Nah Tapi menurut saya Dengan krusial posisi Di tengah-tengah ini Itu paling berharga Saya tuh yakin Kalau misalnya saya dan Semua leadership Tokopedia Berhasil melewati ini Kita akhirnya jadi company besar Yang SOP nya udah clear Apa segala macem Itu kita bakal Orang yang paling beruntung Karena kita bener-bener Bisa melewati Kayak Apollo Ke bulan kan Paling Bagian yang paling shaking itu Sebenernya kalau kita Berhasil lewati itu Saya paling yakin Saya dan leadership-leadership Di Tokopedia itu Akan jadi orang Salah satu Orang yang Skillnya itu Paling berharga Karena yang kayak gini itu Enggak bisa dipelajarin Karena harus Learning by doing Nah jadi Saya itu Mau Take Tokopedia To the next level Saya mau Role saya jadi berubah Saya juga Udah gak muda lagi Kalau saya suruh Begadang-begadang Saya udah Tewa sekarang Gak bisa kayak dulu Kalau dulu saya gak tidur Wajar terus Gak apa-apa Nah sekarang saya udah punya anak Misalnya Kadang saya harus balance Kapan saya harus di rumah Kapan saya Kayak waktu itu Ada ramparan ekstra Ya saya bilang sama istri saya Gak bisa Saya mesti bergadang di kantor Gitu Tapi kan itu Udah beda lah Saya personally juga udah beda Nah jadi Saya sih enjoy Saya sendiri evolve Saya juga enjoy Tim Tokopedia juga evolve Jadi saya Teruslah gak kangen Tapi saya kangen Gimana Saya bisa tetep Bawa Tokopedia Jadi makin bagus Makin bagus Kayak tadi kan Harus selalu berubah Jadi saya juga harus selalu berubah Gitu Jadi ya Saya tidak kangen Oke Baik Semoga sudah bisa ini ya Menjawab pertanyaan tadi ya Oke berikutnya Terakhir satu Sebahas ini ya Boleh Ya silahkan Baik terima kasih atas kesempatannya Saya Putra dari Bali Saya mau tanya Ke Pak Leon sama Pak Vincent juga Yang pertama adalah Soal kompetisi Di dunia startup Jadi Kalau kita tahu Customer acquisition cost Itu sebenarnya Sangat besar Jadi ketika Kalau misalnya Dibilang e-commerce Dan juga marketplace Di Indonesia kan secara total Ada banyak Walaupun sebenarnya Keduanya berbeda Satunya platform Dan satunya jualan langsung Tapi kan paling tidak Ujung-ujungnya Customer juga berbelanja Nah Yang pengen saya tanya Di satu sisi Strategi dari keduanya Karena dulu Tokopedia Bombing Kemudian mungkin Mulai burn out Kemudian tiba-tiba Saingan Bombing lagi Burn out Kemudian ada Shopee juga Bombing lagi Nah kemudian dana pada akhirnya Hadir sebagai Lead entry Sementara banyak sekali E-wallet Dan juga payment gateway Yang udah establish Itu kira-kira Strateginya dana Secara fundamental Itu apa sih Untuk bisa computing Karena sebenarnya Walaupun entrynya terlambat Tapi kan Partnership Dengan merchant Dan juga Partner-partner Dan juga akuisisi kan juga Sudah mulai banyak Satu lagi Tokopedia Dan juga dana Kalau misalnya Kita ngomong startup Kita ngomong valuasi Karena topiknya kan Soal unicorn Seberapa penting sih Nilai valuasi Itu karena kan sebenarnya Valuasi tidak mencerminkan Aset satu startup kan Jadi misalnya Kalau Tokopedia Tokopedia punya power sendiri Sementara startup lain Kan enggak Nah jadi Seberapa penting sih Valuasi bagi sebuah startup Thank you Oke mungkin Saya mulai dari Vincent dulu mungkin boleh Oke Oke Mungkin saya jawab Yang terakhir dulu Terus saya continue backward Valuasi Enggak penting Gini In a sense Bukannya enggak penting Itu Don't be your metric Don't be your target Targetnya itu adalah Customer Active users TBV GMV Semua Itulah yang lebih penting Your unit economic Itu adalah yang paling penting menjadi Your target Terus Terus Itu mungkin Itu cuma yang memiliki pengguna pembagian, atau memiliki pengguna pengguna, atau mengguna pengguna pengguna. At the end of the day, we might look the same, gitu, same gitu, with the e-wallet, with the marketplace, with the e-commerce, so eventually you'll see that which one, each one of them has their own strategy, each one of them has a market focus that they are trying to achieve. For example, in our case, I think Leon can say about the marketplace, and e-commerce, in Dana, it's really, we want to make sure that when we build, when we acquire customers, they will stay because, like I mentioned to you, yang tadi penting sekali, value proposition-nya itu, make sure it's trusted, it's safe, make sure it's actually user-friendly, it's very fast, you can use it with seamless, and it's open to be with everyone. Just very quick to explain, when you start about trusted. Do you know, sekarang kalau pakai dana, pakai dana kan? Sekalian promo ya, cashback, cashback. Kalau nggak pakai, tolong dicoba. Nah, kalau pakai dana, contohnya bisa dibayar dengan kartu kredit, kartu debit, bisa dibayar dengan balance, nggak usah top up jadi ya. Terus yang penting yang gini, everybody use dana, kalau pakai kartu kreditnya yang di link to your dana account, do you know it's actually safer than use your own credit card? It's safer. Why? First, we actually don't keep your data. We tokenize it. So we actually don't even know your kartu number at all. So even if you lose it, don't worry, because nobody knows. And it's safer. Imagine sekarang pakai kartu kredit gitu, di swipe, dia dikasih orang. You know the potential of someone actually recording all the number CCV and then use it for overseas transactions? There's some big potentials. with dana, impossible. Nggak mungkin. So you'll never lose it. So once, so now you can say that it's actually already safer than using your own cards. Second, we give cash back now. So you get more value out of that. No, but that's the thing, right? It's, we're building a lot of this fundamental on the backend with it in terms of security and then it's seamless. Because you know that use dana right now, it's faster than you use credit card or debit card. Why? Because we make sure every transaction is less than five seconds. As a matter of fact, kita have a target, we have to reach 3.3 seconds per transaction, per users. So now if you have a long offline gitu, misalnya di Jakarta Fair gitu, misalnya di KFCs, atau di apa gitu, yang lainnya panjang, using dana will actually drive the line faster. So benefit you as a consumer, benefit the merchants. Because you can process more. So those are the things that we're building. Fundamental things. Yang sebenarnya value-nya itu ada. So those cannot forget. All the customer acquisition, customer retention is basically to educate, to let them know that you are here, to let them try, but at the end of the day, you build the fundamental. Itu sih yang paling penting. Oke, Leone boleh? Oh singkat saja waktunya. Udah time's up sih, tapi medium-medium perlu dijelasin lagi atau enggak? Oh silahkan. Dikit lah ya. Boleh. Setuju lah gini, valuation itu enggak penting. Karena kalau kita terlalu terobsesi sama valuasi, jadinya kegiatan sehari-hari kita bukan untuk user, tapi untuk naikin valuasi kan. Nah jadinya pada saat otak sudah buntu, nah naikin valuasinya itu udah mulai nih, caranya macam-macam. Nah itu yang enggak baik gitu. Kenapa? Karena valuasi kan kayak ini apa, valuasi itu kayak kita ukur diri sendiri, performance itu dimana. Nah performance kita sebagus apa, itu di indikatornya udah valuasinya segini. Tapi kenapa saya bisa capai segini? Karena ya itu, tiap bisnis punya karakteristik masing-masing, payment, financial, fintech beda, marketplace beda, e-commerce beda, macem-macem cloud company beda. Nah yang paling penting itu, core matrixnya untuk bisnis model kita itu apa, nah itu yang harus dicapai. Kalau kita enggak capai itu, ya orang enggak akan lihat valuasi sih. Karena valuasinya kan ditentuin dari itu. Jadi ya, again kenapa kita enggak pernah ngomongin itu sih. Lebih karena ngomongin performance kita gimana, kita udah bantu user atau enggak gitu. Nah kemudian again strategi, ya macem-macem lah ya. Strateginya macem-macem lah. Menurut saya, menurut saya gini, tiap company itu ada masanya. Masa waktu mereka mulai itu beda-beda. Jadi dan menurut saya juga, setiap company pada saat mereka launching, di masa itu, itu pasti ada cara yang low cost dan ada cara yang high cost. Menurut saya, dulu 10 tahun untuk kepeda mulai, cara low cost itu ada, tapi cara low costnya beda dengan sekarang. Nah yang masih semangat untuk mulai company baru, saya yakin mereka pasti bisa pikirin gimana cara yang low cost. Terus gimana pada saat saya mulai membesar dan saya punya resource dana yang lebih banyak, baru saya pikirin next generation of customer acquisition gitu. Nah kenapa saya gak bisa ngomong sekarang itu, gini karena saya itu udah di state dan mindset yang gak start something new lagi. Karena stage-nya saya adalah gimana, Tokoware yang sudah 4.200 orang gimana saya grow lagi gitu. Nah jadi memang terus terang saya personally saya udah gak pernah mikirin, gimana ya kalau gue start dari nol, gue mesti ngapain gitu. Di masa sekarang ya di 2019, bukan di 2009, waktu Tokoware mulai. Tapi saya yakin, new entrepreneurs yang sekarang, pasti akan bisa pikirin, kalau gue mesti low cost high impact gimana. Itu saya yakin pasti bisa gitu. Ya pengalaman masing-masing kan, brainstorm dengan orang lain, ada mentor, tanya-tanya, event kayak gini, atau ya gimana pun lah gitu. Pasti ada caranya. Itu aja ya cukup. Baik terima kasih. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari putra tadi. Kita berikan tepuk tangan sama-sama kepada Duntinus Alva Edison dan Vincent Iswara. Terima kasih sudah mengisi waktu dan membantu menginspirasi disini. Seperti setelah ini akan ada hashtag baru berdua sepertinya ya. Tokopedia dan Dana. Langsung. Oke baik. Itu sementara demikian untuk sesi yang pertama, saya kembalikan dulu ke teman MC silahkan. Baik terima kasih banyak Marvin. Tentunya seperti biasa kita ngajakin Wi-Fi juga nih. Bersama moderator. Boleh kita Wi-Fi dulu bersama-sama audiens yang ada disini. Boleh gabung. Oke. Pakai HP-nya MC ya sebenarnya lebih kece. Ini udah ada disini semua soalnya. Oh ada beauty plusnya ya. Oke. Selfie. Berarti kita agak ke atas. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk speakers kita. Thank you so much. Terima kasih. Bye.